Sekitar 150 melon-headed whales yang termasuk dalam keluarga Dolphin terdampar di pantai Hokota, Ibaraki, Jepang, sekitar 100 km dari ibu kota Tokyo. Tim penyelamat dan penduduk setempat berjuang untuk menyelamatkan dan berupaya agar kulit lumba-lumba ini tidak kering. Beberapa lumba-lumba lain berhasil dibawa ke laut. Sejumlah Dolphin ditemukan terluka dan beberapa lainnya mati. Inilah untuk pertama kalinya ditemukan lebih dari 100 Dolphin yang terdampar.